Tentara Israel memberikan pengakuan mengejutkan di tengah operasinya di jalur Gaza, Palestina. Tentara secara belak-belakan mengatakan telah membunuh warga Gaza, gara-gara masalah sepilit. Beberapa tentara Israel mengaku bebas menembak semua warga Gaza. Tanpa alasan yang jelas, mereka menembak warga Gaza yang ditemui hingga tewas. Demikian disampaikan tentara Israel kepada 1972 Mxien, majalah yang meliput perang Israel-Palestina. Seorang tentara bahkan mengaku membunuh warga di Gaza hanya karena bosan. Tentara Israel mengembarkan hampir tidak adanya peraturan menembak dalam perang Gaza, di mana tentara Israel menembak sesuka mereka, membakar rumah-rumah, dan meninggalkan mayat di jalan. Namun, aksi tersebut dilakukan dengan izin komandan mereka. Pada awal Juni, Al Jazeera menayangkan serangkaian video meresahkannya mengungkapkan apa yang digambarkan sebagai eksekusi singkat, di mana tentara Israel menembak mati beberapa warga Palestina yang berjalan di reka jalan pantai di Jalur Gaza. Dalam setiap kasus, warga Palestina tampak tidak bersenjata dan tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap tentara. Rekaman seperti itu jarang terugap karena kendala berat yang dihadapi para jurnalis di wilayah yang terkepung dan bahaya yang terus-menerus terhadap kehidupan mereka.